Kedapatan menggandeng pacar baru, Ria Riki Salatinka, masa iya? Reaksi Ria Riki disinggung cari pacar baru, usai cerai dari kankurian. Seperti ini simak berikut. Ria Riki sudah 3 bulan menjadi seorang ibu tunggal, usai bercerai dari kankurian. Hingga saat ini, Ria Riki tampaknya belum membuka hati untuk pria baru. Benarkah? Namun ada spekulasi yang mengatakan bahwa Ria Riki telah menggandeng pacar baru. Seperti ini kebenarannya. Meski begitu Ria Riki mengaku masih membutuhkan seseorang di sampingnya terutama saat menghadapi masalah. Saat ini diungkapkan ketika menjadi tamu podcast Maya Estianti. Kamu tuh tipe yang mikirin banget gak sih kalau kemana. Kena masalah? Tanya Maya Estianti. Tergantung sih, lebih condong cari jalan keluarnya. Tapi tetap aku gak bisa sendirian, harus ada ritnya gitu. Di samping jawab Ria Riki kepada Maya Estianti. Maya Estianti kemudian menyinggung Ria Riki soal pacar baru pasca bercerai. Oh gitu, yang benar. Berarti sekarang sudah cari pacar lagi dong, kata Maya Estianti seraya tertawa. Mendengar perkataan Maya, Ria Riki tidak berkomentar apa-apa. Ia hanya tertawa dan menunduk. Maya Estianti pun langsung mengalihkan pembicaraan mereka. Sementara itu, Ria Riki dan Tengkurian menikah pada 12 November 2021. Keduanya menjalani pernikahan selama 2 tahun hingga resmi bercerai pada Mei 2024. Ria Riki menjadi pihak yang mengajukan gugatan cerai kepada. Pada Januari 2024, dalam gugatannya Ria Riki menuntut 3 hal, yakni bercerai, hak asu anak, dan nafkah anak. Lalu, siapa? Lelaki yang digadang-gadang menjadi pacar baru Ria Riki sebenarkah adalah teman dekatnya yang dulu dianggap sebagai mantan kekasihnya. Bagaimana menurut kalian sekian dari video ini? Terima kasih sudah menonton dan nantikan video menarik selanjutnya.